Intro Memasuki bulan Ramadan harga daging ayam potong di pasar terus melambung dimana saat ini menyentuh angka 40 ribu rupiah per kilogramnya. Memasuki bulan suci Ramadan harga daging ayam potong di pasar terus melambung seperti yang dirasakan oleh pedagang ayam potong di pasar Indok Amongtani, Kota Batu dimana saat ini menyentuh angka 40 ribu rupiah per kilogram padahal sebelumnya hanya berada di kisaran 33 ribu rupiah per kilogramnya. Salah satu pedagang ayam potong mengaku tidak mengetahui penyebab harga daging ayam kian mahal namun kenaikan ini dirasa selalu terjadi pada momen-momen hari besar. Pasalnya kenaikan harga juga terjadi di tingkat distributor yang memaksa pedagang juga menaikkan harga jual. Di sisi lain meski terjadi peningkatan angka permintaan namun pasokan ayam dirasa masih aman oleh pedagang. Pedagang berharap pada bulan Ramadan ini harga daging ayam di pasaran dapat kembali normal dan stabil sehingga transaksi penjualan daging dapat kembali bergairah. Dua hari ke depan sampai sekarang, kepatungan. Dari hari yang lalu, dari kami, kepatungan mulai. Momen mau menyebut ini kan memang pasti naik. Mau naik ke barang, mau gitu-gitu, tengah kuasa turun, menang naik hati. Lihat momen itu. Nanti faktor-faktor lain, kaya teman lain, gak tahu. Karena orang-orang baru-orang 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 baru. Kalau pasokan sih aman, cuman ya gak tahu lah. Dari mana-mana, perminahan untuk hati. Sajin ini kemarin hari ini. Kalau kemarin juga diharingan anak. Untuk setan dan rumah. Kalau turun, lah yang 30, juga diharingan. Up-nya dari dari 30, kemarin sampai pagi. Dari berapa tahun ini ya, kibik-kibu. Untuknya yang antara 30 dan 40. Nah, juga diharingan. Kalau per... Perjalanan ini ya. Iwan Ikmawan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.